Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giri Purama Channel Pada video ini saya akan membahas bagaimana Cara membuat ROIP Gateway Atau Radio Over IP Gateway TeamSpeak berbasiskan STB Box Android Seperti apa? Ikuti terus videonya Namun tak bisa-bisa-bisa saya ingatkan Untuk subscribe bagian belum Dan like videonya Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya di Giri Purama Channel Baiklah Jadi apa saja yang dibutuhkan Dalam kita membuat ROIP Gateway yang dimaksud Pertama-tama adalah STB Boxnya itu sendiri Saya menggunakan STB Box bekas Indie Home Merk ZTE dengan tipe B860H Jadi STB ini bisa kita sesuaikan Asalkan mampu menjalankan TeamSpeak di Androidnya Ini basisnya Android Harganya relatif murah Dibandingkan kita membuat Gateway menggunakan mini PC Maupun menggunakan HP Ini jauh-jauh lebih murah Ada yang menjualnya bahkan sekitar Rp150.000 saja Untuk sebuah STB Box bekas Indie Home ini Bahan yang lainnya adalah Kabel AUK Ya Male to male 3,5mm 3,5mm Ini dua buah Ya Kabel AUKnya Buat TX dan RX Ya Jadi kita butuh dua buah kabel AUK Terus converter Female 3,5mm Ke 2,5mm Ya Ini buat Cek speaker Di HT Yang akan kita gunakan Terus Bahan yang lain adalah Soundcard USB Ya External soundcard USB Ini harganya murah ya Cuma Rp20.000an Macem-macem modelnya Saya menggunakan yang model Ada kabel panjangnya ya Agar lebih fleksibel Ada juga yang langsung USB ke Perangkat soundcardnya ya Ini takutnya Karena posisi Port USB-nya berdekatan Jadi Nanti takutnya sempit ya Kalau ini kan lebih fleksibel Ya Nah Yang Terakhir HT Itu sendiri ya Buat Transmit Dan receive Model yang akan saya Bahas disini Modelnya Duplek Ya Kenapa Harus duplek Sebenarnya Simple pun bisa ya Atau menggunakan Satu HT Cuma Saya coba Entah itu Di soundcardnya Yang Tidak begitu bagus Ataupun Di HT Yang memang Ini HT lama Yang saya menggunakan Yang saya menggunakan Itu Short ya Antara Jalur speakernya Ke negatif Kalau kondisinya Dipasang bareng Sehingga Posisinya Transmit terus Amannya saya menggunakan Dua buah HT Yang dipungsikan sebagai Receive Dan Transmit Ya Jadi pengoperasiannya Nanti kita butuh Dua provinsi Layaknya sebuah RPU Duplek Ya Itu saja Kira-kira Bahan-bahan Yang dibutuhkan Dalam membangun Sebuah Roid Gateway Berbasiskan STB Box Nah Untuk Kebutuhan lainnya Adalah Kebutuhan untuk Mengontrol STB Box Sendiri Seperti Mouse Ya Dan kabel bawaan Dari STB Box Selanjutnya Bagaimana Cara Merangkainya Nah Untuk Merangkainya Pertama-tama Kita hubungkan Ini Soundcard Ini Ke Port USB Nomor 1 Sebenarnya Mau nomor 1 Nomor 2 Tidak masalah Ya Yang Enaknya Kita saja Nomor 2 Kita akan Gunakan Untuk Mouse Ya Outmouse Karena Nanti Harus kita Kontrol Melalui Monitor Terus Dari Sini Kita Hubungkan Bagian Disini Yang warna Hijau Ya Keluaran Dari Soundnya STB Box Ini Speakernya Kita hubungkan Dengan Port 3,5 Ini bagian Mic 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 Dari Hati Ini Mili Disini Ya 3,5 Mili Terus Kabel Out Berikutnya Oh maaf Oh maaf Sya Allah Kabel Ini Seperti ini Terus Kabel Out Berikutnya Hubungkan Bagian Disini Bagian warna kuning Wartu Warna kuning Warna kuning Ini adalah Mic Kita hubungkan Dengan Extension Male to Female 3,5 Ke 2,5 Mili Dan Kita hubungkan Ke bagian Port 2,5 Mili Dari Hati Yang Difungsikan Sebagai Ini Transmiter Ke TeamSpeak Ya Kalau Ini Receiver Dari TeamSpeak Atau Transmiter Yang Ke Radio Client Ya Ini Sudah Seperti Ini Saja Rangkaian Untuk ZTE Nya Lantos TB Book Kita hubungkan Ke monitor Dan Ke Power Supply Ya Nanti Ya Kalau Ketika Mau Kita Operasikan Ya Ini Rangkaian Ya Mudah Ya Ini Yang Nanti Menjadi Transmiter Untuk Ke Client Atau Receiver Dari STB Box Ya Jadi STB Box Menerima Pancaran Menerima Masukan Dari TeamSpeak Keluarannya Itu Akan Dilempar Ke HT Ini Yang Memancarkan Ke Radio Client Nah Sedangkan HT Yang Satu Ini Akan Menerima Pancaran Radio Client Dan Meneruskannya Ke TeamSpeak Yang Ada Di STB Box Ya Seperti Ini Rangkaian Jadinya Simple Mudah Ya Nah Selanjutnya Saya Akan Demokan Cara Mengoperasikannya Sebelum Kita Operasikan Yang Perlu Kita Setting Terlebih Dahulu Di Bagian HT Transmit Adalah Mengaktifkan Fungsi VOX Ya Jadi Kita Tinggal Hidupkan Saja Saya Menggunakan Boveng UV5RE Ini Kita Rubah Dulu Atau Kita Aktifkan Terlebih Dahulu Untuk VOX Yang Mudah-mudahan Kelihatan Dari OFF Saya Kasih Nilai Satu Ya VOX Nilai Satu Kita Simpan Exit Nah Untuk Transmit Saya Akan Menggunakan Frekuensi Menyesuaikan Saja Ya Sebagai Contoh Karena Saya Sini Sudah Ada T Yang Berfungsi Sebagai Klien Nanti Itu Sudah Ada Setting RPU Disini Resipnya 8200 Sehingga Saya Sesuaikan Untuk Bagian Transpeed Ini 148200 Dua Baterainya Kurang Kuat 148200 208200 Ya Jadi Radio Ini Akan Memancar Di Frekuensi 148200 Ini Hanya Dummy Aja Ya Nanti Anda Bisa Sesuaikan Frekuensi Alokasi Frekuensi Yang Akan Digunakan Nah Untuk Bagian Receive Ya Kita Akan Setting Sesuai Dengan Frekuensi Transmit Dari Radio Klien Ini Di 140910 Ya 140910 Jadi Akan Menerima Pancaran Dari Radio Klien Dan Meneruskannya Ke Team Speak Yang Ada Di STB Box Nah Team Speak nya Sendiri Setting Nya Mungkin Bisa Dilihat Di Video Saya Yang Lalu Berkenan Dengan Nge-break Di STB Box Ya Jadi Default Dengan OS Yang Saya Pergunakan Itu Team Speak nya Sudah Mengaktifkan VOX Ya Kita Tidak Bisa Mengetting Ulang Jadi Mungkin Anda Nanti Bisa Menyesuaikan Aja Operating Sistem Android Yang Digunakan Apakah Bisa Mengkonfigurasi Team Speak nya Untuk STB Book Ini Saya Sudah Tidak Bisa Mengkonfigurasi Team Speak Yang Ada Sudah Default Seting Itu Saja Setting Yang Harus Dilakukan Sebelum Kita Dapat Mengoperasikan Perangkat CROIP Gateway Ini Baiklah Selanjutnya Kita Demokan Cara Mengoperasikannya Setelah Kita Sudah Melakukan Setting Di Bagian HT Transmit Maupun HT Receipt Selanjutnya Kita Akan Mengaktifkan Team Speak Yaitu Sendiri STB Sudah Saya Nyalakan Ini Adalah Tampilan Home Kita Akan Mengaktifkan Team Speak Kita Klik Icon Team Speak Tunggu Beberapa Saat Saya Sudah Membuat Bookmark Saya Akan Masuk Ke Set Bagu Yuban Yang Ini Terus Ke Room RKLC Agar Tidak Mengganggu Aktifitas Room Yang Lain Nah Saya Sudah Berada Di Room LK LC 19 Disini Sudah Ada Akun Giripurnama Ini Adalah Smartphone Saya Sudah Terhubung HT Receiptek Sudah Saya Nyalakan Ini Akan Saya Sembunyikan Dulu Ya Tampilan Layar Dari STB Box Atau Unread Box Agar Lihat Nah Ini Sudah Aktif STB Box Ht Client Sudah Saya Nyalakan Saya Coba Bicara Ini Nanti Saya Letakkan Disini Akan Harusnya Akan Terlihat Aktif Ya Tes Modulasi 123 123 123 Sudah Masuk Ya 123 Jadi Pancaran Dari HT Client Ini Sudah Bisa Di Forward Ke Teamspeak Ya 123 123 Sebaliknya Saya Bicara Di Team Speak Ini Ht Client 123 Cek Masuk Ya Ini Ht Memang Kurang Bagus Ya Ada Noise 123 Cek Modulasi Nah Ini Suara Yang Dengar Melalui Ht Ini Android Noise Apa Pickback 123 Halo Sekali lagi Saya akan Coba Dari Android Ke Ht Client 123 Cek Modulasi 123 Cek Bek Ya 123 Nah Sekarang Sebaliknya Dari Ht Ke Perangkat Android 123 Cek Modul Cek Halo Adakah Yang Monitor Demikian Jadi Sudah Dapat Bekerja Fungsi Dari Roeep Gateway Menggunakan STB Box Sudah Kita Buktikan Saya Bisa Melakukan Komunikasi Dari Perangkat Android Ke HT Ataupun Sebaliknya Dari HT Ke Perangkat Android Itu Saja Kira-kira Yang Dapat Saya Sampaikan Disini Mudah-mudahan Ini Menjadi Alternatif Buat Anda Yang Ingin Membangun Roeep Gateway Dengan Biaya Yang Murah Cukup Menggunakan STB Box Dari Indihome Bekas Indihome Dengan Harga Yang Cukup Murah Itu Saja Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye